Maka beristidlal penulis pertama dengan ayat Al-Quran Maka di dalam ayat ini, maknanya telah datang Rasul dari diri-diri kalian, dari manusia, dari Arab seperti kalian. Maka dia sangat prihatin kepada kalian apa yang kalian rasakan, dari kemiskinan, kefakiran, dan dari apa saja yang menyebabkan kaum muslimin dalam keadaan bersedih. Harisun Alaikum, dan ini poin pendalilannya. Maka makna Harisun Alaikum, sangat perhatian atas kalian. Perhatian dari apa, perhatian dari apa-apa yang menyebabkan kalian masuk kepada kesyirikan, kekufuran, maka Nabi mencegahnya. Perhatian kepada kalian, jalan untuk melaksanakan tawhid, dan masuk kepada surga, diperhatikan kepada kalian. Maka ini makna dari syahidnya Harisun Alaikum, maka oleh sebab itu telah datang tafsir dengan makna yang kami sebutkan, sahih datang dari Qatadah Ibn Di'amah, yang sanatnya ma'ruf, pertama Haddathana Bishr, Haddathana Yazid, Haddathana Sa'id, Anqatadah. Maka Bishr, dia Ibn Mu'ad Al-Akdi, sahih, awtikoh, Haddathana Yazid, dan dia Yazid Ibn Zure, sikoh, atau imam Haddathana Sa'id, maka dia Ibn Abi Arubah, imam dari Qatadah. Berkata Qatadah, Harisun Alaikum, bahwa Nabi Muhammad sangat memperhatikan atas kalian, ayy, Harisun Ala Dhalihim, Ayah Diyahullah. Bahwa Nabi sangat perhatian, dari orang-orang yang tersesat, the wrong path, jalannya salah, mengambil jalan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maka Nabi Harisun Ala Dhalihim An Yahdiyahu Allah, Nabi sangat semangat, terus berdakwah, agar mereka semua masuk kepada Islam. Dan nantum tahu bagaimana kisahnya disahihain dari Ibn Abbas, di saat didengar pamannya Abu Talib dalam keadaan sekarat, maka dia mendatangi pamannya dan berharap masuk Islam, sangat haris. Maka didakwahi, Ya'am kulla ilaha illallah, kalimatun uhajula kabihahindallah, uhai pamanku, di akhir hayat, yang mungkin sekarang engkau akan dicabut nyawanya, agar kulla ilaha illallah tuflihu, agar menyebutkan syahadat, maka kalian akan, kamu akan masuk kepada surga. Maka disini, Haris Nabi Muhammad SAW, Dari orang-orang yang tersesat, agar mendapatkan hidayah dari Allah. Wa kadalika ya'ti min tarikin akhar, sanad ini sudah sahih. Namun min bab jam'at turuk, haddathana Muhammad Ibn Abdil A'la, haddathana Muhammad Ibn Saur, an ma'mar an qatada. Mahu manhu Muhammad Ibn Saur, wa huwa son'ani, an ma'mar an qatada. Ini di jalan, atau bari yang panjang. Maka Imam Abdul Razak, as-son'ani membuat kitab, tentang tafsir. Maka tafsirnya lebih pendek. Karena dia lebih tinggi derajatnya, sanadnya ali. An ma'mar an qatada. Langsung, tanpa Muhammad Ibn Saur, dan tanpa, riwayat gurunya imam, atau bari. harisun alaikum, kola harisun ala, man lam yuslim an yuslima. Maka Nabi sangat perhatian kepada orang-orang kafir, dari kerabatnya, atau dari luar, terus didakwahi, agar mendapatkan hidayah. Terus didakwahi, akan mendapatkan hidayah. Ini dia wajah pendalilan. Haddahu wa syahid, dari ayat ini, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam, sangat perhatian, sesuai dengan ayat ini, harisun alaikum, maka ini poin pendalilannya, bil mu'minin ra'ufu rahim, adapun ini, dia berlemah lembut kepada orang-orang mu'min. Maka wajah pendalilannya, harisun alaikum, sangat memperhatikan, orang-orang yang belum masuk Islam, agar masuk Islam. Kemudian, meriwayatkan, penulis, beristidlal dari hadith-hadith, meriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam, Awas, janganlah kalian menjadikan, rumah-rumah kalian kuburan. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku itu idan. Apa maknanya? Menjadikan kuburan Nabi Id. maknanya, setiap hari, setiap waktu, acara-acara tertentu, mereka datang kepada kuburan Nabi. Untuk apa? Untuk perayaan. Atau hari Id, datang ke kuburan Nabi, Idul Adha, Idul Fitr, bahkan Id Al-Jum'ah, setiap pekan. Maka, ini makna, wala taj'alu qabri'idan. Jangan dijadikan kuburanku itu terus diziarahi. Nabi tidak ingin, terus menziarahi, menziarahi nanti, meminta kepada Nabi, Ya Rasulullah, Zawijni, nikahkan aku. Kif, Nabi Muhammad menikahkan dia. Ya Rasulullah, anakku sakit. Terus, sembuhkan anakku. Kif, Nabi sudah meninggal. Apakah Nabi buka praktek di kuburannya? Allah al-Musta'an. Maka, ini makna dari, wala taj'alu qabri'idan. Wasallu alaya fa'inna salatakum tabluguni haithu kuntum. Dan jangan lupa bersalawat kepadaku, karena dengan salawat kepadaku, dimanapun kalian berada, kalian berada di darat, kalian berada bersalawat di pesawat, kalian berada, dimanapun akan sampai salawatnya kepadaku. Maka, hadith ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan disanatnya ada, Abdullah ibn Nafeh as-Sa'id. Dan dia rawi yang sikoh. Dan pada hafalannya ada sedikit kurang. Maka, hadith ini bisa menjadi hasan, kemudian, meriwayatkan, hadith yang kedua, wa'an'ali ibnil Hussein, anahu ro'a rojulan, taji'u ila furjati, furjatin, kanat inda qabri'n nabi, fayadhulu fiha, fayad'u, fanahahu, waqala ala uhadithukum hadithan, sami'tu'uhumin abi, anjiddi, maka disini diriwayatkan, dari Ali ibnul Hussein, dan Al Hussein disini, Ibni Ali, Ibni Abi Talib. di saat seseorang datang ke tempat, yang sempit, dari kuburan nabi, karena nabi dikubur, di sebelah masjid, sebelah rumahnya, maka dia masuk kepada gang yang sempit itu, kemudian berdoa, disini yang tidak diinginkan, maka, dilarang, kemudian, tidakkah kamu, aku berikan hadith, yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, maknanya, Ali radhiallahu anhu, bahwa, Ali berkata dari Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la tatakhidu kobri i'dan, janganlah engkau menjadikan, kuburanku itu, terus diziarahi seperti hari id, kalian, atau acara-acara tertentu, dijadikan, menziarahi nabi, acara-acara tertentu, menziarahi nabi, wala taj'alubuyutakum kuburan, dan janganlah kalian menjadikan, rumah-rumah kalian kuburan, wa sallu alaihi wa sallam, maka shalatlah kepadaku, fa'inna taslimakum, yabluguni ainama ainakunktum, maka bersalawatlah kepadaku, maka dimanapun kalian bersalawat, akan sampai shalawat itu kepadaku, hadith dari Ali ini, diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dari jalan Ibnu Abi Shaibah, juga di musonafnya, mengeluarkan hadith ini, dan di sanatnya ada Ja'far Ibnu Ibrahim Al-Ja'fari, dan dia disebutkan oleh para ulama, namun tidak disebutkan tentang jarah dan ta'adil, maka nanti di pelajaran doaibutul jarahi wa ta'adil, bagaimana kita menghukumi seorang rawi majhulul hal, para ulama menyebutkan dirinya, si fulan mempunyai murid demikian, dua, tiga, empat, bahkan jumhur, tetapi si fulan ini tidak diketahui an-know, para ulama diam, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang mencelak, menunjukkan orang ini mempunyai murid, namun tidak diketahui an-know, dan seperti kasusnya disini, Ja'far Ibnu Ibrahim Al-Ja'fari, disebutkan oleh Imam Ibn Abi Hatim, bahwa dia mempunyai murid demikian dan demikian, namun tidak disebutkan jarah dan ta'adil, maka dia rawi yang mastur, maka disini Ali Ibn Umar Ibn Hussain bin Ali bin Abi Talib juga, rawi yang majhul, maka sanat ini sanat yang do'if, maka cukup dengan hadith Abi Hurairah, yang maknanya sama, Maka dari pendalilan ayat dan dua hadith ini, wajah pendalilannya jelas, bahwa Nabi sangat memperhatikan umatnya, agar tidak jatuh kepada kesirikan, mana wajah pendalilannya, dikatakan diwanti-wanti, awas, jangan kalian menjadikan, ziarah kubur kepada aku sebagai hari Eid, dijadikan acara khusus, ayo kita ziarah kepada kuburan Nabi, ayo kita ziarah kepada kuburan Nabi di hari-hari tertentu, maka tidak boleh menjadikan kuburanku, di ziarah dalam waktu tertentu, dan juga disebutkan, falataj alubuyutakum kuburan, jangan kalian menjadikan di rumah kalian ada kuburnya, maka tidak boleh, kuburan dengan rumah menjadi satu, karena kamu akan melaksanakan sholat sunat di sana, akan melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat malam, kemudian di kamar kamu ada kubur, tidak boleh, maka disebutkan di dalam hadith, ju'ilal ardu masajidan ilal qaber walhamam, bahwa semua bumi itu masjid, kecuali kuburan, dan kecuali WC, maka di sini tidak boleh menjadikan rumah kalian kuburan, dan di sini keutamaan untuk bersolawat, maka di dalam hadith ini hanya disebutkan keutamaannya, dimanapun kalian bersolawat, di sana kamu akan mendapatkan, pahala dari Allah dimanapun, namun di sana ada keutamaan yang, mutafakan alaih dari Abi Hurairah, atau diriwetkan oleh Imam Muslim, man salla alaiya sallallahu alaihi ashran, barang siapa yang bersolawat kepada kusatu, misalnya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad, itu satu, Allah akan membalas kita sepuluh sholawat, itulah keutamaan kita bersolawat kepada Nabi, satu kali diberikan sepuluh balasan, maka ini yang menjadikan bagi kita, agar kita banyak bersolawat kepada Nabi, maka ini di hadith yang lain, ada pun di sini keutamaannya, barang siapa yang bersolawat, dimanapun, maka dia akan sampai solawatnya, maka wajah pendalilan di dalam ayat ini, jelas, janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai hari id, dan juga ayat dari tafsir yang kami sebutkan, laku ja'akum rasulun min angfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, wajah pendalilannya, bahwa Nabi Muhammad sangat hirs, sangat semangat, untuk mengajari manusia kepada tawhid, dan mengajari manusia, dan berdakwah kepada manusia, untuk masuk kepada tawhid, dan memasukkan mereka kepada Islam, maka ini yang bisa kita berikan, ada pun hadis yang kedua, hadis yang do'if dikarenakan, disanadnya ada Ali Ibn Umar Ibn Hussein, Ibn Ali bin Abi Talib, majhulul hal, wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan,